Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim berdaksi kami. Dan pemirsa di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indekar gasam kabungan masih tertekan cukup dalam dengan melemah di 0,90% dan ditutup di level 6970,736. Dan indekar gasam kabungan belum mampu kembali untuk balik ke level 7 ribuan. Level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 6.959,227 dan level tertinggi di 7.102,219. Dimana indekar gasam kabungan tadi sempat menguat signifikan, memberikan harapan di sesi pertama, kemudian langsung berbalik ke zona merah dengan mengalami tekanan yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana posisi update-an beberapa indeks lainnya di perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti MNC36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Dapat anusiasikan grafis di layar televisi Anda, MNC36 menguat di 0,34%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,31%, sementara LQ45 tampaknya masih menguat. Di tengah pelemahan dalam yang terjadi di 0,36% di 877,296. Kita beralih ke grafis selanjutnya bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini pemirsa. Konsumsi primer memimpin penguatan di 0,46%, teknologi juga masih menguat di 0,38%. Industri hari ini melemah cukup dalam di 1,87%, sementara konsumsi non-primer melemah di 0,92%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi penopang indek harga saham kabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Didominasi oleh saham-saham perbankan BICAP, BBCA, menguat signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan ditutup di level 9250. TPIA juga menguat di 9175, Telkom menguat di 2,900, dan BMRI juga menguat di 5,900 rupiah persahamnya. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa untuk indek harga saham kabungan. Dari perbankan BICAP ada BBRI, melemah ke 4,340, aman mineral tertekan ke 12,075, tower ditutup di zona merah 690 rupiah persaham. Untuk posisi dari top loser, tampaknya cukup berbeda saya akan coba bacakan. Dari sisi grafis di layar televisi ada BMRI. Tadi BMRI menguat, dapat Anda abaikan grafis di layar televisi Anda untuk top losernya. BBRI melemah, aman juga melemah, tower juga melemah, dan SMGR hari ini juga melemah cukup dalam dan menyentuh ke level terendahnya dalam beberapa waktu terakhir. Ya, dapat Anda abaikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari posisi top loser ada BBRI, aman, tower, dan juga SMGR. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih telah menonton!